Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Ayo ISN Update Channel yang mengupas tentang update-nya kerjaan ISN Bapak Menteri Pendidikan Sesat jajaran yang saya hormati Bapak yang mewakili Kemen Dagri Dan Kemenpan RB yang saya hormati Bersama jajaran Hari ini kita Sebetulnya kita bersyukur kepada Tuhan Kita bisa duduk bersama ya Pak Karena kami komisi 10 jarang sekali Bertemu dengan Kemenpan RB dan Kemen Dagri Kalau Kemen Dignas sudah sering kita Tapi kita kecewa juga hari ini Saya harus ungkapkan itu karena Ketidakhadiran daripada Kementerian Keuangan Padahal hari ini sebetulnya Kalau kita dengar dari pemaparan Bapak-bapak dari tadi itu sebetulnya Titik persoalannya itu justru ada di Kementerian Keuangan Cuman sangat disayangkan beliau tidak mau hadir Karena dilarang oleh Komisi 11 Emangnya Komisi 10 ini bukan berbicara soal kebutuhan rakyat Sampai kok Komisi 11 melarang menterinya untuk berbicara disini Padahal kita ingin bertanya Karena bicara soal P3K itu bicara soal uang Contoh Sampai hari ini di Provinsi Nusa Tenggara Timur Bahkan di seluruh Indonesia Banyak lulusan passing grade Apa yang P1 itu tidak diangkat Karena persoalan dana daun Dana daun yang ini menjadi tanggung jawab kemenkiu sebetulnya Kemenkiu harusnya hadir hari ini Dan katakan jelaskan kepada kami Komisi 10 Tentang dana-dana yang ditransfer ke daerah Untuk membiayai P3K Karena sampai hari ini ada puluhan ribu tenaga P3K Yang belum diangkat karena pemerintah daerah mengatakan Ketidakjelasan terhadap dana daun Dana daun dikatakan sudah ditransfer Tetapi kenyataannya pemerintah daerah menggunakannya Untuk kepentingan lain Sebetulnya saya sangat disayangkan Menteri Keuangan tidak hadir hari ini Padahal kita ingin bertanya Sebagai Menteri Keuangan dia punya tanggung jawab besar Ketika mentransfer dana ke daerah Dan dana itu tidak dipertanggung jawabkan oleh pemerintah daerah Baik gubernur maupun bupati Terus apa yang dilakukan oleh Menteri Keuangan Itu uang negara Jangan sampai Menteri Keuangan sengaja tidak hadir ke sini Karena dia tidak mau menjelaskan Sebetulnya siapa yang salah Karena tanggung jawab Menteri Keuangan Mentransfer dana ke daerah untuk P3K Dan ketika P3K tidak dibayar Tidak diangkat bahkan sampai hari ini Ada P3K yang sudah lolos Tapi belum mendapat gaji Ada yang sudah dapat gaji tidak sesuai dengan peraturan pemerintah Bahwa 4.900.000 itu tidak diterima oleh P3K Bahkan hanya 3 juta Itu terjadi di lapangan Oleh sebab itu pimpinan saya berharap Kita harus panggil Menteri Keuangan dan jelaskan kepada kita Karena kalau tadi penjelasan Menteri Kemendika sudah sangat jelas Sudah berapa kali surat menyurat Sudah berapa kali didorong Tapi pemerintah daerah ini seakan-akan selalu Pusat-pusat Pusatnya pusat ini siapa? Kementerian Pendidikan? Menpan RB? Mendagri? Atau kemenkiu sekarang? Ini yang harus menjelaskan Karena semua kalau tidak doang tidak mungkin jalan Saya sendiri sangat menyesal pimpinan hari ini Ibu Menteri itu tidak datang Sangat disesalkan Padahal kita bicara soal masalah Masyarakat Indonesia Apakah Ibu Menteri menganggap remeh masalah ini? Apakah Komisi 11 menganggap remeh masalah ini? Tidak bisa seperti itu Kami juga disini bicara soal masyarakat Jadi jangan coba-coba menghalangi Ketika kami mau bekerja untuk rakyat Oleh sebab itu saya berharap pimpinan Kita harus bersurat kepada Komisi 11 Bila perlu kepada pimpinan DPR RI Hadirkan kementerian di Komisi 10 Supaya jelas Apa yang ditransfer ke dana ke daerah itu jelas Sudah ditransfer atau belum? Karena kadang-kadang pemerintah daerah mengatakan Sudah ditransfer tadi tidak pas Terus saya hitung-hitungannya gimana? Makanya saya ingin tanya ini Sama Ibu Menteri Keuangan Berapa jumlah guru honore yang mau diangkat? Berapa yang ditransfer? Kalau yang di Buka formasinya banyak Tapi yang ditransfer cuma sedikit Ya pemerintah daerah pusing juga Sementara kita selalu mendesak kementerian pendidikan Bahwa berapa Tadi Pak Ferry sudah mengatakan berapa angka-angkanya Kita mau bicara angka berapapun Tapi kalau uang yang tidak jelas Tidak jalan Pak Oleh sebab itu pimpinan saya berharap Kita minta Panggil itu Menteri Keuangan Ibu Menteri Keuangan harus jelaskan kepada kita Dana daerah di daerah banyak Diselewengkan oleh pemerintah daerah Terus apa Yang dilakukan oleh pemerintah daerah? Bila perlu saya minta nih Kalau bisa mau ngomong sama Pak Presiden Bagaimana itu uang-uang yang ditransfer ke daerah? Bagaimana pengawasannya? Jangan dibiarkan pemerintah daerah berkeliaran Dengan dana dao untuk P3K Itu untuk P3K Kita berjuang mati-matian Tapi kok diselewengkan Kok diem aja pemerintah pusat? Pak Presiden halo? Pak Presiden jangan diem aja Loh iya Ini masalah honoran yang dijanjikan oleh Pak Presiden Satu juta Mana hanya 500 ribu Itu pun masih menuai masalah di daerah Banyak bupati, wali kota, dan gubernur Yang tidak menggunakan dana P3K dengan baik Tapi mana pemerintah provinsi? Mana pemerintah pusat? Hari ini kita berharap berkembang dengan Ibu Kementeri Keuangan Malah dilarang lagi sama Komisi 11 Bagaimana ini? Kita mau menyelesaikan masalah negara kalau begini? Itu yang pertama Yang kedua Saya setuju dengan apa yang dikatakan Pak Menteri tadi? Kalau memang begini-begini Kata Pak Menteri ke pendidikan tadi Ditarik saja semuanya ke pusat Terpaksa harus begitu Kita pasti setuju Pak Menteri Tetapi Butuh waktu berapa lama Pak Menteri? Karena di bawah sana Guru P3K sudah sangat mengharapkan Karena mereka tahu uang mereka sudah ada Tapi tidak pernah diangkat-angkat Ya ini ula-ula pemerintah daerah yang Tidak jelas ini Nah oleh sebab itu saya juga berterima kasih Prof Nuno Tidak bosan-bosan ya jawab NPSM saya Tapi itulah teriakan rakyat P3K menanti Apa yang akan dilakukan oleh pemerintah pusat Karena pemerintah daerah seenak-enaknya Makanya ketegasan mesti dari pusat pimpinan Jadi sekali lagi mengenai keuangan Dan saya sarankan Pak Menteri Kalau misalnya tadi Pak Menteri mengatakan Kita tarik semuanya ke pusat Oke Tapi kapan? Dan berapa lama? Rakyat hanya butuh kepastian Pak Guru-guru hanya butuh kepastian Kapan? Baik kota, provinsi, kabupaten Semua se-Indonesia raya ini Pasti sangat merindukan Kapan? Oleh sebab itu saya berharap Pak Menteri Di waktu yang masih ada ini Pak Menteri Pak Dari Pak Men Dagri dan Pak Men Pan RB Mari kita sama-sama pikirkan yang terbaik untuk rakyat Karena kasihan rakyat di bawah sana Hak mereka ada Uang mereka ada Tapi kenapa sampai hari ini mereka tidak menikmati itu semua Hanya karena keegoisan siapa? Pemerintah Baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah Itu saja Jadi saya Sekali lagi Pak Menteri saya dukung Kalau memang mau ditarik ke pusat Tapi keapa itu kamu memungkinkan Dan berapa lama Supaya segera Pak Penderitaan ini terlepas dari Guru-guru honoran kita Apalagi yang Sudah mau pensiun Pak Kasian Mereka menanti cukup lama Masih banyak sebutnya pimpinan Tapi saya rasa itu poin saya Mengenai dao Dana dao Dan Yang tadi Pak Menteri juga mengatakan Nanti kalau ditarik ke pusat Daonya akan langsung ditransfer saja ke Sekolah Seperti dana bos Saya sangat setuju Tapi apakah itu bisa dilakukan dalam waktu yang cepat Dan Kalau itu dilakukan Bagaimana dengan dana-dana dao Bu Sekjen tolong sampaikan kepada Bumenteri Keuangan Bagaimana dengan dana-dana dao Yang sudah ditransfer Yang dipakai seenaknya oleh pemerintah daerah Bagaimana itu pertanggung jawabannya Padahal jelas suratnya sudah ada Sudah ditulis Enmark Tidak bisa dipakai untuk yang lain Hanya untuk P3K Tapi mereka santai aja tuh Menggunakannya dengan Seenak-enaknya Menggunakan untuk yang lain Tapi tidak ada tuh Misalnya Misalnya Menteri Keuangan Periksa Atau BPK Atau KPK Dipanggil Turun Periksa Tidak ada itu Jadi Begitu Pak Menteri Saya setuju Ditarik ke pusat Tetapi Dana-dana yang sudah ditransfer itu Bagaimana Pak Jadi liar di daerah Siapa yang bertanggung jawab Atas dana negara ini Itu saja pimpinan Terima kasih Si Bu Anita yang sudah menyuarakan Juga kekecewaan kita semua ya Dengan tidak hadirnya Ada rekan-rekan dari Kementerian Keuangan Nah selanjutnya Karena kita sudah melampaui